PEMBICARA 1 Itu adalah pertanda bahwa dia sebetulnya akan kebarukan Jadi bersih-sih Anak 3 musuh terlebih bersama itu Saya tahu sebagai konten Sebagai kemarin Sebagai kemarin bersama itu adalah isi Yang di sejarah bersama itu Yang kepercayaan adalah manusia Yang kepercayaan manusia Yang kepercayaan bersama Yang kepercayaan manusia Yaitu berfirman yang sejarah bersama Dan yang kepercayaan manusia Jadi ini berfirman yang baru Lestat juga di dalam psikiasi Dia tidak perlu mencapai kepercayaan manusia Dia mencari kemen Apa yang dibuat dengan maklumat Kalau harus sejuk Selain ini coba yang menyusul Dia jangan menampak Yang masuk Itu jarak kerja Bustabat Kususik Jadi Bustabat Kususik Selain dikongsi saya Bustabat Kususik Belajar kembali Belajar kembali Belajar kembali Ketika mereka mau masuk Acara sudah seperti ini Jadi saya berhubung ke teman mahasiswa Kalau di kampus itu dia Sampai dia selama Bukannya dia canggung Manda-manda Apa? Kalau dia beri wang Selama kecawaan Bukan masalah Jera jadi bec Alhamdulillah Jera itu harus Jera jadi bec Dan jernanya bec Bec Bukan Jera harus jadi bec Lalu bagaimana hukuman agama, dalam hukuman agamanya, tetapi kemampuan manusia memahami agama itu. Ayat berkira ya, jadi, sama-sama Allah sama orang menolong dusabat itu sebetulnya, karena ciri ini sekep itu. Tapi dusabat Islam yang dilakukan hukuman agama Islamnya, tetapi kemampuan manusia memahami agama itu. Maka seperti itu ada yang terpenggil tiga, gradasi, dekradasi, dan bentang. Gradasi artinya menaik daripada seperti yakin, ini seperti dusabat. Ada radu yang bertahan, ada radu yang berdekradasi dari asli, jadi radu. Jadi banyak filosof itu menjadi adis berbuka rumah, karena seperti dekradasinya. yang berdekadasi dari asli. Ya, jadi dari filosof itu semuanya harus diradukan, kecuali cinta. Karena beliau bersifir. Satu karena bawang ini kepanas, laku kalau bawang sanggara itu kuat, laku kalau bawang selalu di dalam, tapi jangan beragukan cinta. Dua disimpres, eh, disimpres, dan mes. Pelusahabat itu dikepatkan secara bebas dari kepentingan. Jadi, untuk pelusahabat itu, untuk pelusahabat sendiri. Ya, dan dia bisa menjelaskan seluruh permasalah secara bebas. Yang ketiga, komunas. Yang bersifat umum. Yaitu hasil penggiran pelusahabat pelik, yang secara umum, secara umum manusia. Dan yang keempat ini bersalisme. Hasil pelusahabat itu, bisa digunakan dalam seluruh manusia. Mohon maaf, saya berbesar-besar, karena kita mulai waktu. Bagaimana ada hasil pelusahabat dengan pelusahabat berbeda? Jadi ada mengapa, pelusahabat adalah ilmu atau ragu dari pendidikan. Ya, the mother of queen of the science. Karena itu, karena ilmu dilahirkan oleh pelusahabat. Adalah keunggapan pelusahabat pendidikan berarti memasuki arena penyikiran yang mendalam, sistematik, logis, dan menyeluruh mengenai pendidikan. Ketika ada pertanyaan dengan pendidikan, kita sudah bermainnya pelusahabat. Kemudian, pelusahabat Islam adalah ayah-ayah pelusahabat pendidikan. Mengapa? Karena pelusahabat pendidikan Islam itu adalah bentuk aplikasi dari pelusahabat Islam dan mengesihkan pelusahabat pendidikan. Jadi kalau pelusahabat tadi punya, pelusahabat itu ayahnya. Ya, makanya kalau pelusahabat seorang anak biasanya baik, dibilang itu bisa beruntuk ayahnya. Dibilang itu bisa beruntuk ayahnya. Dibilang itu bisa kemamahnya, bukan? Alku itu kira-kira-kira-kira. Dibilang itu bisa beruntuk ayahnya. 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 Dibilang itu bisa beruntuk ayah itu khusus. Dibilang itu beruntuk ayah, Yang ketika itu tidak ada apa? Dibilang itu adalah kira-kira pengurutan, yang ketika itu adalah kira-kira pengurutan, Apakah kira-kira aliena? Dibilang itu adalah kira-kira pemurutan. Jadi dulu ada cerita dari kawan-kawan saya datang ke Medan, masuk ke Kuala Dalam. Jadi kalau di kawan-kawan itu ada cewek yang senyum, tantanya dia tidak tercinta. Betul kan? Dari kawan-kawan saya. Kali-kawan, di kawan-kawan itu semuanya senyum. Ambil, mangkupan, kelipan, senyum, semua cewek. Jadi ulang-ulang dia terkampu, apa diulangnya? Semua cewek dan jatuh cinta sama saya. Jawabannya adalah kursa dan menurut saya. Kurikulum, dikira-kira siapa, saya langsung saja kepada titawa kutologisnya. Sekarang memang ada kesanian kutu-kutu. Kutu-kutu, kutu-kutu harus dilataskan pada hadekat pada syurga dan khalifah. Kutu-kutu. Ya. Yang menghitung surja spania dan nafsya. Yang menghitung dimensi akal, nafs, dan hafs. Jadi kalau kita kutu-kutu kutu-kutu, setiap kutu-kutu, setiap kutu-kutu, setiap kutu-kutu, setiap kutu-kutu. Dan kesemua, maka kesemua dimensi itu harus difasilitas oleh kutu-kutu. Tadi 4.000 sudah mulai, ada tarbiyah, ada sampling, ada taktip. Taktip itu artinya kutu-kutu itu harus bisa membuat orang lebih berhadap. Bermadap. Saya tadi pergi hotel, ketika saat waktu pagi. Disitu ada kutu-kutu, saya sedangkan kutu-kutu menunggu. Dan begitu itu menyerobok dari belakang. Saya bilang, ibu sudah menatakan dia. Berarti benar-benar itu sudah berhasil, saya bilang. Kenapa? Karena ibu sudah menjaga kutu-kutu, saya bilang. Poyang-poyangnya. Gitu kan? Yang saya bilang, kita bisa lebih buat kembali. Maka, agar pun saya kehilangan baik punya kekuatan, maka seharusnya, manusia yang akan memiliki pengatauan kekuatan bilang, serta sehat dan semangat dan semangat. Masih kutu-kutu. Kenapa Nabi Daud ini sebagai raja? Karena dia pas kutu-kutu, ibu sengur berjismik. Kalau kalian penulia rektor di antara pro, burungan saya dan pro kaswa, pasti beliau yang bisa diliu. Karena beliau pas kutu-kutu, berjismik, jadi beliau tidak nampak? itulah cara renta kebanyakan. Kalau tak yang pendek itu mana saja calon berikutnya? Jadi itu perlu. Jadi banyak yang sudah mengalami seanti. Ini adalah tulang paduan. Yang kedua, makhluk luar sana juga sepertinya sesuai kutat-kutat yang dibiriki. Jadi harus sejik, orang-orang tak jik, makhluk. Dan yang ketiga, bisa menghubungkan jauh dirimu sejarah kutu. Sangruk, amin. Sementara ini kita harus jawabnya, tulang-tulang dunia. Dan yang membuat makhluk berdasarkan dengan orang baik, berbuat sesuatu yang berbebasan mahal. Jadi perlu isi-isi dan sebagainya. Tujuan istimologis yang bernama nasa, maka kutu-kutu itu harus dasar kepada sumber yang sejauh dengan tujuan istimologis yang bernama nasa, sebaiknya pertanyaan kepada Tuhan, sila pertanyaan kembangkan kembang. Sebaiknya kembangkan kembangkan suci, dan sampai kembangkan kembangkan lagi. Ini pasti akan menjadi sekularisasi diri. Yang kedua, kembangkan kembang yang memiliki rasio, rasio rasio rasio, dan itu adalah iklisisme, intusikologu, iklisisme, atau rasisme, sehingga adalah konsep-konsep yang beropanis, dan yang ketiga karakter sunraya, sehingga masuk saya juga rasa dan rasa manusia yang kompromisit dengan dua nilai, mana dan kemanusiaan. kemanusiaan. Jadi sebuahnya harus ada kemanusiaan, kemanusiaan, dan keali patokal. Jadi patokal, dalam bahasa ekrok, tas ini mungkin modul, atau push-charging. Kalau sekarang dalam sesuatu kemoderan itu ada, salah satu cirinya kata-kata kata-kata karakter papan cum ya, yaitu, kompromisi terhadap daya-kata perkara. Kemudian bakal benar-benar asal kelongan yang harus berbeda pada landasan filosofis. Jadi yang tadi itu harus diberikan landasan, landasan psikologi, landasan sosial budaya dan landasan teknologi. Saya lanjut, beberapa persoalan kalau begitu yang muncul. Pertama, kompetensi, kompetensi. Kompetensi apa saja yang dicapai peserta didik dan perolah diberikan. Makanya dicapai penelajaran. Menyampaikan boleh-boleh begini, apa yang dicapai? Ya, kita ingin mahasiswa kita terlambat dalam bidang IT. Tapi tidak ada mata perlihatan IT. Itu tidak mungkin. Kalau ada haknya IT, tapi dikulikus, tidak ada maka itu sebetulnya dalam sisiologi teknologi sosial. Dan sekolah syarat sosial itu ya. Jadi dia problem bukan, karena sedangkan sisi teknologi terlambat, lakinya tidak. Maksudnya sendiri. Yang kita menggunakan masalah-masalah yang harus dimiliki itu seperti ini. Dan bagaimana cara memulakannya? Apa yang dicapai? Oh, yang keempat untuk berjalan-jalan semangat, kegiatan apa yang harus dijalani? Dan yang terlambat berapa jam untuk belajar? Tujuan yang baik adalah satu jam. Ini selalu yang dikrivisi ketika Penjadikan negara selatu hanya dua jam, dua jam di sekolah. Bagaimana seperti ini. Lanjut, cincor sisiologis. Ada yang dukungnya, saya kira ini. Untuk kita bersekuatan itu harus ada banyak dukungnya. Untuk pembelajarannya, kualifikasi sejauh sedikit. Jadi pembelajaran, kualifikasi tenaga sedikit, lingkungan pelajar, dukungan jenayah dan sebagainya. Lalu, masuk ke saya kepada Ahmad Baru, yang terakhir. Ahmad Baru itu, maka kita mengembang dua amanah. Satu dari amanah, Yudhisto. Dan yang kedua amanah, Kementerian Agama. Amanah Yudhisto itu yang terutama, harus merebuskan berikulum itu yang berkaitan dengan pembahunan yang berkelanjutan. Ya, sustainable development. Jadi kulik-kulik itu harus berkaitan dengan pembahunan yang berkelanjutan. Sebetulnya, alam pembahunan itu mau ke mana? Maka kulik-kulik-kulik itu. Kemudian menikmati ketik, ketologi yang tak menjawab. Ini ada beberapa varian gajah, salah satunya. Menegapkan ketika dan ketiduhan dunia. Ini amanah Yudhisto. Saya berkhidmatkan saja. Amanah yang terkena kepada kita adalah Bermuatan Dekasi. Ya, ketika itu. Maka, menulis beberapa teori. Jadi, kalau pembahunan di Jogja disebut dengan teori labas apa ya? Teori labas apa? Apakah pembahunan di Jogja? Kemudian, kalau malam, pembahunan di Jakarta, Pembahunan Dekasi. Namanya Tare. Jadi, Instituatif Fungsional. Kita dimana menggunakan istilah Wanda Dekasi. Jadi, arus pembahunan itu ke sana. Itu kesadaran bahwa ilmu itu sebetulnya Satu, tidak dua, semuanya dibuja. Kurut, kulut, dan lain-lain. Tentu. Jadi, tujuan dalam dunia dan selama itu adalah bagaimana kita Mengenal Allah. Agar kita bisa mengenal Allah, Maka Allah memberikan tuan ayat. Ayatul Qurannya, dan ayatul Kaunnya. Ayatul Qurannya itu merasakan Sains Islam yang dulu dikenal. Ini semua. Maka, dengan orang-orang bahasa burung, Kita peryakiti dapat ditikis adanya lima ekotomi. Ekotomi pertama, ekotomi political, Yaitu disharmoni manusia dengan Tuhan. Dajarasi yang ateis. Maka, dikonti pada waktu itu ateis, Karena dikotomi. Aku ingin misalnya, Ini sesuatu dari Dermak. Dalam bukunya, Dalam bukunya ada buku tiga tahap. The Law of Christenis, Menatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia itu Pada akhirnya nanti, Dia berada tiga tahap, Tahap, tahap. Selepas, Geologi, Tahan, dengan anisip, tahap positif. Padahal biулurgi manusia masih berhenti juga di pedal. Terima kasih.